Ya pemirsa PT Hino Motor Sales Indonesia atau HMSI bersama di aler Hino untuk area Cambi. PT Indah Motor menggelar event Customer Gathering Euro sebagai perkenalan langsung. Truk Hino dengan standar mesin emisi euro kepada customer. Dalam press release pada acara ini Presiden Direktur HMSI menyampaikan bahwa Hino siap memenuhi semua kebutuhan armada bisnis. Customer di Provinsi Cambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Muhammad Raidil pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito. 25 Mei 2022 sore, PT Hino Motor Sales Indonesia atau HMSI bersama dealer Hino untuk area Jambi. PT Indah Motor menggelar event Customer Gathering Euro 4 sebagai perkenalan langsung truk Hino dengan standar mesin emisi euro kepada customer. Kegiatan ini dikelar untuk para pelanggan setiap Hino agar dapat melihat secara langsung semua kendaraan Hino yang diproduksi sudah dengan teknologi musim common rail yang lebih tangguh, ekonomi, ramah lingkungan, serta memenuhi regulasi Euro 4. Hino Euro 4 sendiri sebelumnya telah diluncurkan resmi ke publik pada tanggal 10 Maret 2022 lalu. Di Hino total support Customer Chapter atau HT SCJ di Tota Pukit Indah Purwakarta. Dengan meluncurkan line-up Euro 4 yang berjumlah 44 varian, mulai dari light-up Dati Truck Hino Dutro, medium Dati Truck Hino Ringer, hippie Dati Truck Orovia, dan Hino Bus. Dalam press release pada acara ini, Presiden Direktur HMSI menyampaikan bahwa Hino siap memenuhi semua kebutuhan arma nafis customer di Jambi, seperti pada segmen logistik atau kargo, transportasi, pertambangan, perkebunan, dan juga konstruksi. Lilis Carlina, Cik TV, Melaporkai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!